Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsi di channel Ngaji Barang 04 kali ini kita akan mengurai Tajwid surah An-Nisa ayat 133 disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke disini ada hukum namanya karena ada nun sukun yang menghadapi huruf ya maka bunyi nunnya dilebur atau dimasukkan ke ya disertai bunyi dengung tahan dulu sampai masuk ke hidung ada hamzah hamzah punya sifat salah satunya syidah dari segi suara yaitu tertahannya suara semakin kita tekan ke makhrojenya maka semakin tertahan suaranya ada hukum kolkolah sugro karena ada huruf kolkolah yaitu ba yang sukunnya asli dan ada di tengah bacaan maka dibacanya dipantulkan dengan pantulan yang kecil kemudian ada hukum idhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba disini hurufnya adalah hamzah maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas M dan tidak ditahan yulhibakum ay ada yak tashdid kita baca dengan naber kita naikkan intonasinya jadi disini tidak perlu ditahan kalau sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun ay ayyuha kalau berhenti di ha hukumnya adalah maqtobi'i zahiri sebab ada alif didahului baris fathah maka panjangkan dua harokat kalau berhenti ayyuha namun jika wasol atau kita meneruskan bacaan madnya ini gugur haknya dibaca pendek kenapa? karena ada pertemuan dua sukun sukun pertama alif sukun kedua non sukun maka sukun ketemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan secara bunyi jadi kalau wasol haknya pendek ayyuha maka proses pelepasan huruf madnya ini disebut dengan takhalus bil hadfi ayyuha kemudian ada hukum aliflam yang dinamakan dengan aliflam syamsiyah karena ada aliflam yang menghadapi huruf syamsiyah yaitu nun maka aliflam tidak dibaca ayyuha nunnya disebut dengan gunnah musyadadah karena bertajdid nunnya maka dibacanya dengung bunyi n tahan sampai masuk suaranya ke hidung ayyuhan nasu na matobi'i zahiri sebab ada alif yang didahului baris fathah maka huruf nun dipanjangkan dua harokat ayyuhan nasu ayyuhan nasu ti bi'a amad badal karena ada hamzah yang dipanjangkan bacanya a ini dipanjangkan dua harokat bi'a khurin huruf r dibunyikan secara tartik sebab berbaris kasrah maka dibacanya tipis bi'a khurin jika berhenti dirin hukumnya adalah madal alif li sukun karena ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof matobi'inya yak sukun yang sebelumnya kasrah huruf yang disukunkannya nun maka kalau berhenti rohnya boleh panjang dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan bi'a khurin diatasnya ada tanda wakof namanya wakof al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama oke tadi kita sudah sampai sudah sampai sini ya oke sekarang kita bahas yang berikutnya wakaka disini ada hukum tajwid namanya matobi'i zahiri karena ada alif yang didahului baris fathah maka cara bacanya dipanjangkan kafnya dua harokat wakana Allah lampada lafad Allah atau lamjalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah maka dibacanya ditebalkan wakana Allah kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam tidak dibaca jadi kita masukkan ya atau idugamkan ke huruf berikutnya wakana Allah matobi'i muqaddar karena ada baris fatha tegak di atas huruf lam cara bacanya dipanjangkan dua harokat wakana Allah hu'ala lama matobi'i muqaddar karena ada baris fatha tegak di atas huruf lam cara bacanya dipanjangkan lamnya dua harokat ala zah matobi'i muqaddar karena ada baris fatha tegak di atas huruf zal cara bacanya panjang dua harokat ala zahlika qadi di matobi'i zahiri karena ada yak sukun didahului baris kasrah maka cara bacanya dipanjangkan dua harokat qadi waw waw dibaca secara tafhim karena waw berbaris tanwin fatha maka dibacanya ditebalkan qadi waw waw apabila berhenti hukumnya adalah madha'i waw karena ada baris tanwin fatha yang diwakofkan cara bacanya baris tanwin fatahnya ini jadi fatha dan kita panjangkan dua harokat qadira a'udhu billahi min الشيطan الرجيم bismillah الرحمن الرحيم iya sya' yudhhibakum ayyuhannas wa ya tibi akharin wakana allahu ala zalika qadira pertanyaan hari ini sebutkan nama hukum dari yang saya tunjuk nama hukumnya apa sebabnya apa dan bagaimana cara membacanya sodakallahu alazim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati